Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih Sehat semua ya? Pertemuan 11 Sort dan Filter Sort dan Filter itu maksudnya Data yang Disortir atau Diurutkan Materi kita Tentang sort atau Diurutkan Kita fokus ke Mengurutkan angka Dan mengurutkan teks Sort dan filter itu Ada di menu home Setelah itu di group editing Di sisi kanan layar Itu ada Icon Sort dan filter Langsung kita contohkan saja Ini adalah contoh data Atau table Di kolom B Nama Di kolom C Kelas di kolom D Jenis kelamin Dan ini adalah isi dari datanya Nama A, A, B, B, dan C, C Kelas 6A, B, C, L Laki-laki maksudnya L dan P P itu berarti perempuan maksudnya Selanjutnya Selanjutnya kita blok Kolom B1 sampai dengan kolom D4 Contohnya seperti ini Ini kita sudah blok Dari sel B1 sampai dengan D4 Setelah itu klik menu home Klik icon Sort and filter yang ada di group editing Di sisi kanan layar Ini ya Tampilannya seperti ini Setelah itu klik custom sort Kurang lebih tampilannya seperti ini Di sini di my data hash header Itu kita klik atau centang ya Kita isi Contohnya seperti ini Kita centang Nah ini kolom sortnya Sort by Klik menu nya Nah kita mensortirnya mengikuti Atau ajuannya mana Contohnya di sini kita ajuannya nama Oke nama Di sini sort on Berarti sel value Berarti selnya ada isinya Diabaikan saja Order a to z Berarti Mengurutkan Dari a sampai z Kebetulan Kolom B itu Abjadnya a a b b dan c c Nah sekarang kita Order nya di sini Kita balik Dari z to a Setelah itu klik ok Kurang lebih tampilannya Seperti ini Dan yang perlu kita perhatikan Di sini Kolom nama A a b b dan c c Itu kelas dan jenis Kelaminya Tidak ketukar ya Contohnya tadi Kalau kita back Atau kembali Ini adalah data awalnya A a nama a a itu Kelas 6 a jenis Kelaminya L Setelah itu Nama c c 6 c jenis Kelaminya P Setelah kita balikkan Urutannya Dari z ke a Maka hasilnya Seperti ini Saya ulang lagi C c 6 c Itu kodenya tadi C c Berarti 6 c Dia perempuan B b itu Berarti 6 b Dia laki-laki A a itu 6 a Dia Laki-laki Oke ya Nah sekarang Kita Mengurutkan Secara angka Kalau tadi Secara teks Sekarang Secara angka Di sel e Saya tambahkan Kolom umur Nama c c Umurnya 11 tahun B b umurnya 12 tahun A a umurnya 10 tahun Setelah itu Kita blok B 1 Sampai dengan E 4 Setelah itu Klik menu home Klik Icon Shot and filter Setelah itu Klik Custom Shot Kurang lebih Tampilnya seperti ini Shot by Disini Kita ganti Kolomnya Umur Kalau tadi Kolomnya nama Sekarang Kolomnya umur Ini Yang menjadi acuan Berarti Kolom umur Di sel e Setelah itu Shot on nya Sel value Di abaikan saja Karena secara otomatis Seperti ini Dan Jangan lupa Ini My data Harus diberikan Centang Dan disini Karena yang kita Urutkan itu Berbentuk Angka Disini 11 12 10 Berarti disini Nilainya Terbesar ke Terkecil Atau Sebaliknya Terkecil ke Terbesar Tinggal Tinggal pilih Contohnya Disini Dari Terbesar Ke Terkecil Oke Setelah itu Oke Hasilnya Akan menjadi Seperti ini Diurutkan Dari Terbesar Ke Terkecil Umur 12 11 Dan 10 Dan Ini Tidak Ketukar Umurnya Disesuaikan Atau Mengikuti Jenis Kelamin Kelas Dan Nama Tidak Ketukar Kalau tadi Contohnya Perhatikan dengan baik AA Umurnya 10 CC Umurnya 11 BB Umurnya 12 Sebelumnya Adalah Ini Kita back Ini Sebelumnya CC 11 BB 12 AA 10 Dan Setelah kita Rubah dari Umur Terbesar Ke Terkecil Maka Hasilnya Menjadi Ini Umurnya Terbesar Si BB Setelah itu Si CC Setelah itu Si AA Cukup mudah ya Nah Sekarang Untuk Latihan Di rumah Sebagai Latihan Di rumah Saja Ini Kolom Kelas Atau Sel C Ini Kamu Abjat Abjatkan Dari Z Sampai A Kolom Kelas Atau Sel Kelas Ini Kamu Abjatkan Dari Z Sampai A Tetapi Tidak Boleh Ketukar Nama Jenis Kelamin Dan Umurnya Kalau Umpamanya Si 6B Kelas 6B Si BB Jenis Kelamin L Dan Umurnya 12 Dan Selanjutnya CC Juga Sama Dan AA Juga Sama Ini Kamu Rubah Yang Kolom Kelas Atau Sel C Dirubah Dari Z Sampai A Dengan Sarat Nama Jenis Kelamin Dan Umurnya Tidak Ketukar Menggunakan Introduksi Sot Dan Filter Bisa Semua Sekian Pertemuan Kita Kali Ini Kurang Dan Lebih Saya Minta Maaf Wassalamualaikum